Intro Halo semuanya, perkenalkan aku Joanna dari kelas 12C Absen 18 Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang replikasi DNA Sebelum menjelaskan replikasi DNA, aku akan menjelaskan lebih dahulu singkat saja tentang DNA dan strukturnya Jadi DNA adalah penyusun gen pada kromosom dalam iti sel DNA itu merupakan polimer yang terbentuk dari banyak nukleotida Nukleotida itu sendiri terdiri dari 3 komponen utama yaitu yang pertama adalah gugus fosfat Yang kedua adalah gula pentosa deoksiribosa yaitu ribosa yang telah kehilangan satu atom oksigennya Dan yang ketiga adalah basa nitrogen Nah basa nitrogen ini terdiri dari 2 yaitu purin dan pirimidin Purin itu terdiri dari 2 pula yaitu adenin dan guamin Sementara pirimidin itu terdiri atas 2 juga yaitu timid dan sitosin Nah adenin dengan timid itu akan berikatan membentuk 2 ikatan hidrogen Sementara guamin dan sitosin akan berikatan membentuk 3 ikatan hidrogen Nah itu sekilas tentang apa itu DNA dan strukturnya Sekarang kita akan melanjutkan ke materi replikasi DNA Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang pembelahan sel Tujuannya apa dilakukan replikasi DNA? Tujuannya adalah supaya sel anakan punya DNA yang identik atau sama percis dengan sel hidupnya Jadi replikasi DNA ini tidak boleh salah supaya tidak terjadi perubahan sifat pada sel anakannya Supaya sifat sel anakannya itu tetap sama dengan sel hidupnya karena DNAnya sama Terjadinya di mana? Terjadinya yaitu di nukleus tempat DNA berada Replikasi DNA memiliki beberapa hipotesis atau teori atau model Yang pertama adalah teori konservatif Dalam teori konservatif DNA hidup itu akan berfungsi sebagai catakan untuk membentuk sebuah DNA baru Jadi DNA lamanya itu tidak berubah Yang kedua adalah teori semi konservatif Dalam teori ini double helix DNA itu akan berpisah Dan masing-masing untainya itu akan membentuk satu untai polisuk lealtida yang baru Supaya bisa membentuk double helix lagi Jadi nanti dihasilkan dua DNA baru dengan masing-masing DNAnya itu memiliki satu untai polisuk lealtida dari DNA lama Dan satu untai polisuk lealtida baru Yang ketiga adalah teori dispersif Nah dalam teori ini kedua untai polisuk lealtida yang lama itu tersebaran berfungsi sebagai catakan untuk membentuk bagian-bagian polisuk lealtida yang baru Jadi nanti terdapat dua DNA yang masing-masing terdapat polisuk lealtida lama dan polisuk lealtida baru yang tersebar secara berselang-seling Untuk menguji manakah diantara tiga hipotesis tersebut yang paling tepat dilakukan percobaan Mezelson dan Stel yang dilakukan pada tahun 1958 Untuk memahami bagaimana DNA bereplikasi Mereka menggunakan bakteri E. coli dan nitrogen isotop berat atau N15 untuk melabeli DNA Setelah beberapa generasi tumbuh di nitrogen berat, bakteri tersebut kemudian dipindahkan ke medium nitrogen ringan atau isotop N14 Mereka kemudian mengambil sampel DNA setelah setiap pembelahan sel dan menganalisisnya menggunakan sentrifugasi Setelah satu kali pembelahan, hasil sentrifugasi ternyata menunjukkan DNA itu berada di posisi hybrid antara E15 dan N14 Ini membantah teori konservatif yang mengatakan bahwa setelah replikasi Satu molekul DNA harus tetap sepenuhnya berat atau N15 dan yang lain sepenuhnya ringan atau N14 Karena DNA lama itu hanya berfungsi sebagai catakan untuk membentuk molekul DNA yang baru Tetapi ternyata hasilnya itu hybrid Jadi berarti yang benar itu adalah teori semi-konservatif Nah pada tahap kedua, mereka membiarkan E.coli untuk bereplikasi lagi Setelah dua kali pembelahan, hasilnya menunjukkan DNA itu hasilnya yang pertama itu satu di posisi tengah atau hybrid Dan satunya lagi di posisi ringan atau N14 muni Ini membuktikan bahwa teori dispersif yang mengatakan bahwa DNA baru itu terdiri dari campuran ancak antara untai lama dan untai baru di setiap replikasi itu salah Karena jika teori dispersif benar, hanya akan ada DNA hybrid yang terus muncul Namun ternyata ada DNA yang murni N14 saja Jadi dari dua tahap, percobaan mesosial dan sel dapat disimpulkan bahwa teori yang paling tepat adalah teori semi-konservatif Selanjutnya, mari kita bahas proses replikasi DNA Di sini aku menampilkan video animasi replikasi DNA supaya mudah dipahami Jadi DNA itu adalah molekul yang dibentuk dari dua untai polinukleotida yang membentuk double helix Bagian yang di highlight di video itu merupakan susunan basa nitrogen Yaitu adenin yang berikatan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen Dan guanin yang berikatan dengan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen Nah, setiap untai DNA itu terdiri dari ujung lima ke ujung tiga Nah, dua untai itu akan berada dalam posisi yang berlawanan Jadi terdapat bagian sense atau coding atau anti-template yaitu dari ujung lima ke ujung tiga Dan bagian anti-sense atau non-coding atau template yaitu dari ujung tiga ke ujung lima Nah, replikasi DNA itu diawali dengan enzim helikase yang membuka helix ganda menjadi dua untai tunggal Sehingga membentuk sebuah garpu replikasi atau replication fork Selanjutnya akan dilakukan proses oleh enzim RNA primase untuk menggabungkan nukleotida-nukleotida RNA untuk membentuk primer Apa itu primer? Primer ini adalah inisiator untuk sintesis DNA Karena enzim DNA polimerase yang akan menyintesis DNA itu tidak dapat memulai sintesis DNA baru dari awal Dia membutuhkan primer dulu DNA polimerase inilah yang akan kemudian menyintesis untai utama atau leading strength Secara terus menerus atau continue pada arah lima ketiga Pembentukan leading strength ini dimulai dari primer RNA Untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut leading strength atau untai lamban Dan disintesis secara tidak continue, tidak seperti yang pertama tadi yaitu leading strength Enzim exonuklease kemudian memotong atau menghilangkan RNA primer yang sebelumnya sudah disintesis oleh Enzim RNA primase DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA Gabungan-gabungan dari streng-streng yang telah disintesis oleh DNA polimerase sebelumnya akan membentuk fragment okazaki Fragment okazaki akan digabungkan supaya menjadi sebuah untai polinukleotida yang utuh oleh DNA ligase Kemudian untai lama dan untai baru akan membentuk sebuah double helix dan membentuk DNA Jadi dihasilkanlah 2 DNA baru dengan 1 untai polinukleotida yang lama dan 1 untai polinukleotida yang baru masing-masing Itu adalah proses replikasi DNA menurut teori semi-konservatif yang paling diakini kebenarannya Sekian yang dapat saya sampaikan tentang replikasi DNA Semoga teman-teman yang menonton ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan Jika terdapat pertanyaan bisa menanyakannya di kolom komentar ataupun bertanya langsung Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Daaah